Intro Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih Jumpa lagi dengan saya, Ferdina, dari Los Angeles, California Hari ini saya dan Kak Tina, kami dari tim WIWIT Traveling with Jesus Akan membacakan ayat-ayat kitab suci bagi Anda Selamat mendengarkan Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Datanglah, Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria Yang tidak bernoda, mempelahimu yang terkasih Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu Amin Hari ini adalah Pesta Pertombatan Santo Paulus Seorang Rasul Kristus Santo Paulus adalah seorang rasul yang sangat besar pengaruhnya di kalangan bangsa kafir Dialah pewarta injil dan pendiri gereja-gereja di antara kaum kafir Pada Pesta Pertombatannya ini Patutlah kita mendoakan orang yang belum mengenal Yesus dan injilnya Agar mereka pun beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus Serta kemuliaan kekal Padamu akan dikatakan apa yang harus kau lakukan Pembacaan dari kisah para rasul Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat dengan hati berkobar-kobar Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam agung dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik Supaya jika menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem Dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus Siapakah engkau Tuhan? Katanya Akulah Yesus yang kau aniaya itu Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan Karena mereka memang mendengar suara itu Tetapi tidak melihat seorang juga pun Saulus bangun dan berdiri Lalu membuka matanya Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke kota Damsik Tiga hari lamanya Saulus tidak dapat melihat Dan tiga hari lamanya Ia tidak makan serta minum Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias Jawabnya Ini aku Tuhan Firman Tuhan Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus Dan carilah di rumah Judas Seorang dari Tarsus yang bernama Saulus Ia sekarang sedang berdoa Dan dalam suatu penglihatan Ia melihat Bahwa seorang yang bernama Ananias Masuk ke dalam Dan menumpangkan tangannya ke atasnya Supaya ia dapat melihat lagi Jawab Ananias Tuhan Dari banyak orang Telah ku dengar tentang orang itu Betapa banyak kejahatan yang dilakukannya Terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem Dan ia datang kemari Dengan kuasa penuh Dari imam-imam kepala Untuk menangkap semua orang Yang memanggil namamu Tetapi Firman Tuhan kepada Ananias Pergilah Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku Untuk memberitakan namaku Kepada bangsa-bangsa lain Kepada raja-raja Dan orang-orang Israel Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya Betapa banyak penderitaan Yang harus ia tanggung Oleh karena namaku Lalu pergilah Ananias ke situ Dan masuk ke rumah Judas Ia menumpangkan tangannya Ke atas Saulus Katanya Saulus Saudaraku Tuhan Yesus Yang telah menampakkan diri kepadamu Di jalan yang engkau lalui Telah menyuruh aku kepadamu Supaya engkau dapat melihat kembali Dan penuh dengan roh kudus Dan seketika itu juga Seolah-olah Selaput gugur dari mata Saulus Sehingga ia dapat melihat kembali Saulus bangun Lalu dibaptis Dan setelah ia makan Pulihlah kekuatannya Saulus tinggal beberapa hari Bersama dengan murid-murid Tuhan Di Damsik Ketika itu juga Ia memberitakan Yesus Di rumah-rumah ibadat Dan mengatakan Bahwa Yesus adalah anak Allah Semua orang yang mendengar hal itu heran Dan berkata Bukankah dia ini Yang di Yerusalem Mau membinasakan siapa saja Yang memanggil nama Yesus Dan bukankah ia datang ke sini Dengan maksud Untuk menangkap Dan membawa murid-murid Tuhan Kehadapan imam-imam kepala Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya Dan ia membingungkan Orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik Karena ia membuktikan Bahwa Yesus adalah Mesias Demikianlah sabda Tuhan Mas Nur tanggapan Hai segala suku bangsa Pergilah ke seluruh dunia Dan wartakanlah Injil Sebab kasihnya hebat atas kita Dan kesetiaan Tuhan Untuk selama-lamanya Pergilah ke seluruh dunia Dan wartakanlah Injil Aleluya Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Aleluya 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 Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Markus Sekali peristiwa Yesus yang bangkit Dari antara orang mati Menampakkan diri Kepada kesebelas murid Dan berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada segala makhluk Siapa yang percaya Dan dibaptis Akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya Akan dihukum Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan Demi namaku Mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa Yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya Atas orang sakit Dan orang itu Akan sembuh Sening hari ke-8 berdamai dengan seluruh ciptaan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen tinggallah dalam kasihku dan kamu akan menghasilkan buah segala sesuatu ada di dalam dia Allah Tritunggal kami bersyukur kepadamu karena menciptakan dan mencintai kami kami bersyukur atas kehadiranmu di dalam diri kami dan di dalam seluruh ciptaan semoga kami belajar memandang dunia sebagaimana engkau memandangnya dengan cinta dalam harapan akan visi ini semoga kami mampu bekerja untuk dunia di mana keadilan dan damai bersemi demi kemuliaan namamu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Bapak dan Roh Kudus meraja kini dan sepanjang masa Amin semoga Tuhan selalu menaungimu sinar mentari untuk menghangatkanmu cahaya rembulan untuk mempesonamu malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu tawa untuk membuatmu ceria teman setia di dekatmu dan kapanpun kau berdoa surga mendengarmu Amin atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin para sahabat we are traveling with Jesus marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga saudara saudari cita-cita rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan pekerjaan kesehatan like di page facebook follow instagram kami dan bisa nonton video lain di web page kami we read traveling with Jesus sampai jumpa lagi dengan saya Rebno dan semua tim we read ciao sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax